Daratan bisnis Helen bersaudara di Jambi untuk lakukan pencucian uang hasil jual beli obat terlarang. Bisnis yang dijalankan Helen Dian Krisnawati dan dua saudaranya, yakni Deddy Susanto alias Teikui serta TM alias Ameng Kumis, ada yang ilegal dan ada yang legal. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bares Krim Podli, Kombes Ari Ardian Risadi mengukapkan, jaringan tersebut terlibat dalam bisnis minuman keras ilegal hingga memuka toko pakaian dan aksesoris handphone. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Albert Teddy Benharsianipar juga mengkonfirmasi adanya tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan hasil kejahatan obat terlarang. Ia menyebutkan modus operandi yang digunakan untuk menyembunyikan aliran uang dari hasil jual sabu mencakup penggunaan rekening dengan nama orang lain yang dikuasai oleh pelaku. Albert menyatakan PPATK berkomitmen untuk mendukung penyidikan kasus ini. Sebelumnya Bares Krim Polri dan Polda Jambi mengungkap kartel obat terlarang di Jambi yang diduga dikenalikan Helen, Tekui, Ameng dan jaringannya. Dalam kasus ini polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari pengungkapan. Antara lain plastik klib bening berisi obat terlarang. Satu unit ruko dengan SHM senilai 2 miliar rupiah. Tiga unit rumah dengan SHM senilai total 2 miliar rupiah. Empat unit kendaraan bermotor. Satu unit speedboat. Tujuh jam tangan berbagai merek. Delapan puluh gram perhiasan emas. Rekening-rekening bank berisikan 590 juta rupiah. Serta uang tunai sejumlah 646 juta rupiah.